Halo semua, aku Weyang. Di video kali ini kita bakal pasang Reset dan FTGI di Assassin's Creed 1 Director Cut. Reset merupakan post-processing injector untuk game dan video software. Bisa dibilang Reset ini software yang digunakan untuk meningkatkan kualitas grafis dari sebuah game. Peningkatannya sendiri itu kayak efek SMAA, SSAO, DepoField, dan lain-lain. RTGI atau SSRTGI atau Screen Space Ray Tracer Global Illumination, namanya, dikembangkan oleh partial feature, merupakan shader yang bisa kita tambahkan ke Reset. Fungsinya sendiri untuk mengatur atau melacak setiap cahaya di dalam game, mirip fitur ray tracing yang ada di grafik kart RTX dari Nvidia. Sekian penjelasan singkat dari Reset dan RTGI, mari kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kalian harus siapin dulu Resetnya ya. Untuk Resetnya sendiri bisa kita download di website. Karena kita pasang Reset ini di Assassin's Creed 1, dan di Assassin's Creed 1 itu lebih cocok pakai Reset yang versi lama. Jadi untuk Reset versi lamanya bakal aku upload dan linknya bakal aku taruh di deskripsi juga. Oke, setelah kalian download Resetnya, kita langsung install aja. Pastiin kalian udah tahu lokasi dari Assassin's Creed-nya. Di install. Langsung pilih aja. Oke, kalau nggak ada Assassin's Creed-nya kalian bisa tekan Browse. Terus cari Assassin's Creed-nya. Kalian simpan di mana. Oke, kalau udah ketemu langsung kalian pilih aja Assassin's Creed yang DirectX X10 ya. Terus kalian tekan aja tombol ini. Oke, nah disini bakal kelihatan beberapa shader. Saran aku sih, kalian download aja atau cek aja semuanya, karena buat kalian explorasi sendirilah shader mana yang mau kalian pakai gitu. Nah, tunggu sampai loading-nya selesai. Betulnya kenapa kita pasang di DirectX X10, sementara kita bisa juga pasang di DirectX X9, karena RTG-nya sendiri itu bakal bekerja di DirectX X10. Nggak tahu kenapa di DirectX X9 aku nggak aktif ya, nggak bisa kebaca sendirnya. Jadi kita bakal nginstall di DirectX X10. Kecepatan download-nya ini tiap orang mungkin bakal beda-beda ya, karena tergantung koneksi dari komputer kamu sendiri gitu. Oke, kalau sudah kayak gini berarti installnya udah selesai. Sampai sini, reset ini udah kepasang di Assassin Grid kalian. Tinggal kalian jalanin aja yang dari X10. Pas kalian jalanin, mungkin bakal lumayan patah-patah ya. Ini standar kok, karena shader-nya lagi nge-compile atau apalah namanya itu file-file di dalamnya. Jadi kalian jangan khawatir kalau patah-patah, dan kalian bisa lihat ada tulisan di atas itu. Nah, itu bukti kalau reset kalian udah keinstall dan kepasang. Setelah kalian masuk ke gamenya, pastiin kalian datang ke kota atau area-area ramai dulu ya, karena kalau kalian setting shader-nya di menu, itu mungkin bakal error ke depannya. Untuk setting shader-nya sendiri, kalian tinggal tekan tombol home. Ntar menunya bakal nongol seperti ini, kalian skip tutorial aja. Pertama-tama kita bakal setting deep display-nya dulu. Kalian ketik deep display, maaf, deep display, kalian cek satu kali. Nah, maka tampilannya bakal aneh kayak gini ya, tapi jangan khawatir, ini kita buat setting deep dari shader-nya. Oke, jika kalian lihat-lihat, ini settingannya belum benar ya. Nah, kalian setting lagi di daerah sini. Ini mungkin agak tricky ya, karena tiap orang bakal beda-beda. Ini kalian coba dulu, satu-satu, sampai dapat settingan yang pas. Yang pas itu, kalian bakal kelihatan karakternya, NPC-nya, dan detail-detail dari map-nya sendiri. Nah, ini seharusnya udah apa sih? Ini udah apa sih? Nah, kalau udah kayak gini, coba kalian lihat-lihat sekitar, udah kelihatan rumputnya, orangnya, eh orangnya, karakternya, NPC, dan lain-lain. Nah, sampai sini kalian udah selesai, udah setting board shader-nya. Kalian bisa nyobain beberapa shader yang ada, kalau kalian gak punya RTGI. Kayak ini, terus ini, nah. Banyak shader yang tersedia, kalian bisa eksplorasi, coba-coba satu-satu, gimana yang cocok, atau yang enak di mata kalian gitu. Oke, sebelum kita setting lebih jauh, kita bakal lanjut ke install RTGI, oke. Lalu ke install RTGI sendiri, pertama-tama kalian harus punya RTGI-nya dulu. RTGI-nya ini bisa kalian download di Patreon dari Pascal Gilser sendiri ya. Ini sistemnya membership. Kalian mesti bayar per bulan biar bisa akses hasil kerja dari Pascal Gilser sendiri. Yang 5 dollar ini kalian bisa download beta version, dan 9 dollar itu kalian bisa download alpha version-nya. Setelah kalian langganan, kalian bisa akses berbagai macam shader dari beliau ini. Beliau ini. Oke. Oke, sip. Kalau kalian udah punya RTGI-nya, kalian bisa langsung install aja. Caranya ya, kalian buka dulu file-nya. Kalian bisa ekstrak dulu atau langsung copy juga bebas. Kalau pribadi sih langsung copy ya. Cuma kalau kalian mau ekstrak dulu juga bisa. Tinggal kalian copy, paste, dan ya ini replace aja. Oke, setelah di-replace, nah sampai sini seharusnya RTGI udah terpasang ya. Udah bisa kalian akses dari gamenya langsung gitu. Oke, kita lanjut lagi ke game. Jangan lupa jalanin yang DirectX 10 ya. Pastiin lagi display depth-nya udah bener. Kadang display depth-nya bisa ngaco sendiri nih. Kayak punya aku nih ngaco lagi nih. Jadi mesti kalian setting lagi, cari lagi kedalaman yang pas atau shading yang pas atau apalah namanya. Ternyata ribet sih disini. Oke, ini udah bener. Matiin dulu display depth-nya. Itu display depth cuma buat ngecek doang ya. Kalian gak perlu selalu aktifin. Sebelum kita lanjut oprek-oprek shading-nya, kesaranin kita setting tombol on-off untuk reshade-nya sendiri. Biar kalian bisa mudah lihat perbedaan sesudah dan sebelum. Kita nambahin tombolnya tinggal masuk ke menu ini. Terus pilih tombol yang mau kalian pake. Kalau pribadi sih pake tombol delete ya. Karena delete gak dipake buat apa-apa juga selama nge-game. Setelah di setting, kalian tinggal cari RTGI. Nah ini RTG. Oke. Nah dari sini udah bisa keliatan perbedaannya. Perbedaannya. Dari cahaya dan shading atau shading lagi. Cahaya dan shadow yang ada di game. Ini ketika on. Ini ketika off. Nah perbedaannya udah keliatan ya. Nah sampai sini kalian udah selesai masang RTGI. Tinggal kalian tambah-tambahin shading yang kalian mau atau shader yang kalian efek-efek apapun yang kalian mau itu bebas sih. Sekalian coba satu-satu yang mana cocok. Oke karena pemasang RTGI-nya udah selesai juga. Ini aku bakal setting sesuai kenyamanan dan ya settingan favorit akulah. Nah kurang lebih itu kayak gini. Tada. Nah ini udah aku pasang beberapa shader. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Ini udah improve banget sih dari vanilla grafis. Aku pribadi suka sih kalau ada efek deep of field atau DOF ya. Kalau ngeblur-ngeblur di belakang itu aku selalu pake kalau untuk modifikasi dari grafis game ya. Gak tau lebih indah aja gitu loh ngeliatnya. Nah ini beberapa perbedaan ketika kita pake reset sama sekali. Balik segitu dulu tutorial yang bisa aku bagikan di video kali ini. Balik segitu dulu tutorial yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tutorial pasang reset di emulator PS2 atau beberapa game jadul lainnya ya. Makasih banyak yang udah ngompir dan jangan lupa like, subscribe, dan share mungkin kalau bisa. Bye-bye.